Kalian pernah dengar tentang orang yang kehilangan segalanya karena kecanduan Judi Slot? Mungkin kalian juga pernah merasa tertarik untuk mencoba, atau bahkan sudah coba dan merasa gak bisa berhenti. Kecanduan Judi Slot adalah masalah serius yang bisa memengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang. Tapi, kenapa si Judi Slot bisa bikin kita kecanduan? Mari kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, mari kita lihat apa itu Judi Slot. Pada dasarnya mesin Slot dengan lampu berkelap-kelip dan suara yang menggembirakan, dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memikat. Setiap kali kalian menarik tuas atau menekan tombol, ada dorongan adrenalin yang membuat kalian merasa seperti sedang bermain game. Tapi dibalik semua itu, ada mekanisme psikologis yang membuat mesin slot sangat sulit untuk ditinggalkan. Ini dikenal sebagai Variable Reinforcement Schedule atau jadwal penguatan variabel. Ini adalah prinsip di mana hadiah diberikan secara acak, bukan pada interval tetap. Artinya, kalian tidak bisa memprediksi kapan kalian akan menang. Ketidakpastian ini membuat otak kita terus menerus mencari pemenang berikutnya. Setiap kali mesin slot memberikan kemenangan kecil, itu memperkuat perilaku kita untuk terus bermain dengan harapan akan hadiah besar di kemudian hari. Banyak orang yang awalnya bermain slot hanya untuk bersenang-senang. Tapi lama-kelamaan sensasi dari kemenangan, walaupun kecil, dapat membuat kita terus ingin bermain. Ini bisa mirip dengan bagaimana kita merasa nyaman dengan kegiatan yang memberikan imbalan instan. Misalnya, seperti menonton video lucu atau scrolling media sosial juga memberikan kepuasan instan. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa judi slot bisa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, banyak kasino dan aplikasi judi slot yang dirancang untuk menarik perhatian kalian dengan desain yang cerah dan suara yang menggembirakan. Mereka juga seringkali memberikan bonus atau free spins yang tampaknya memberi kalian lebih banyak kesempatan untuk menang. Padahal ini hanya trik untuk membuat kalian terus bermain. Lingkungan yang penuh stimulasi ini bisa membuat kita lupa waktu dan mengabaikan dampak negatif dari kebiasaan tersebut. Dan ternyata, kecanduan judi slot bukan cuma soal keinginan untuk menang atau kerugian finansial. Ada juga aspek yang lebih dalam, yaitu temporal discounting atau penurunan temporal. Ini adalah kecenderungan untuk lebih menghargai imbalan jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Ketika bermain slot, kita seringkali lebih fokus pada kemenangan cepat dan lupa pada konsekuensi jangka panjang, seperti kerugian uang dan dampak pada hubungan sosial. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi slot juga bisa berkaitan dengan eskapism, atau pelarian dari masalah kehidupan sehari-hari. Untuk beberapa orang, bermain slot menjadi cara untuk melupakan stres atau masalah pribadi. Ini memberikan rasa kontrol dan pelarian yang sementara, meskipun pada akhirnya hanya memperburuk situasi. Penting untuk menyadari bahwa kecanduan judi slot bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh. Jika kalian merasa terjebak dalam lingkaran setan perjudian, penting untuk mencari bantuan. Ada banyak sumber daya dan dukungan yang tersedia, mulai dari konseling, kelompok dukungan, hingga program rehabilitasi. Mengidentifikasi tanda-tanda awal kecanduan adalah langkah pertama yang penting. Jika kalian mulai merasa bahwa bermain slot mengganggu kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, atau keuangan kalian, itu saatnya untuk mencari bantuan. Menyadari bahwa kecanduan bisa mempengaruhi siapa saja, tidak peduli latar belakang, atau usia adalah kunci untuk mencari solusi yang tepat. Jadi kenapa kita bisa kecanduan judi slot? Ada banyak faktor yang berperan, mulai dari mekanisme penguatan variabel, desain yang memikat, hingga kebutuhan untuk melarikan diri dari stres. Kecanduan ini bisa mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan seseorang, dan sangat penting untuk mengenali tanda-tandanya, dan mencari bantuan jika diperlukan. Kecanduan judi slot adalah masalah serius, tetapi dengan kesadaran dan dukungan yang tepat, ada harapan untuk mengatasinya. Jika kalian atau seseorang yang kamu kenal mengalami masalah ini, jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan. Kamu tidak sendirian, dan ada banyak cara untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.